Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua jadi mohon maaf beberapa hari ini jarang upload ya karena memang lagi ada sedikit kesibukan jadi belum bisa upload rutin tapi insya Allah ini kedepannya udah bisa mulai upload upload rutin lagi ya seperti itu oke ini di video kali ini ini saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Joni pertanyaannya lengkapnya nanti tak tampilkan di video ini yang intinya itu adalah tentang siklus hidup marmut seperti itu ya dan nanti tak jawab sesuai pengetahuan saya dan sesuai apa yang pernah saya baca dan yang pernah saya alami seperti itu ya jadi pembahasan kali ini adalah tentang siklus hidup marmut lah tentang situs siklus hidup marmut jadi kita akan membahas siklus dari si mermut ini ya dari mulai dia lahir dalam kandungan lahir terus sapeh terus sampai usia matang atau kawin terus sampai panjang usianya seperti itu ya oke sekarang kita awali dari masa kandungan jadi usia mermut dalam kandungan sampai melahirkan itu berapa bulan atau berapa hari ya kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya jadi pertama kita bahas itu ada dua versi ya versi yang pertama itu usia mermut mengandung atau usia mermut dalam kandungan itu versi pertama mengatakan dua bulan jadi versi pertama itu mengatakan dua bulan dan versi kedua itu itu mengatakan 68 hari ya jadi enam bulan eh dua bulan lebih 8 hari jadi ada dua versi ya tapi selisihnya sedikit ya versi pertama mengatakan mermut itu mau apa di dalam kandungan atau mermut mengandung itu selama dua bulan dan versi kedua selama 68 hari jadi versinya itu diantar perbedaannya selisih 8 hari jadi kurang lebihnya seperti itu terus pembahasan kedua setelah mermut dilahirkan itu rata-rata anak mermut ini sepengetahuan saya antara satu anaknya itu antara satu sampai enam ekor jadi antara itu ya tapi rata-ratanya dua tiga ekor itu yang paling sering rata-rata dua atau tiga ekor kalau saya pribadi mermutnya paling banyak beranak empat ekor cuman di temen saya katanya bisa sampai enam ekor kalau saya pribadi belum pernah mengalami enam ekor cuman di beberapa temen ada yang sampai lima enam ekor anaknya yang seperti itu oke pembahasan selanjutnya setelah tadi mermut mengandung berapa bulan terus jumlah anaknya rata-rata berapa terus ditambah lagi yaitu usia disapih jadi mermut itu ini usia sapi dan ini usia mermut menyapih anaknya itu ada dua versi lagi yang versi yang pertama itu mengatakan mermut menyapih anaknya itu pada usia 30 hari atau satu bulan itu versi pertama dan versi kedua mengatakan bahwa mermut menyapih anaknya itu pada usia 21 hari jadi seperti itu ada dua versi jadi versi versinya itu selisih 9 hari ya kalau versi pertama mengatakan sebulan atau 30 hari mermut itu menyapih anaknya kalau versi kedua mengatakan 21 hari kalau saya pribadi saya tidak pernah menanggali ya jadi kalau saya biasanya tak campurkan aja ya nanti kalau udah hamil lagi berarti udah nggak nyusu seperti itu jadi kalau saya alami tapi kalau menurut beberapa teman-teman ada yang mengatakan satu bulan kalau ya menurut yang saya baca itu 21 hari ada jadi ada dua versi ya usia mermut menyapih anaknya itu antara 30 21 hari sampai dengan satu bulan jadi seperti itu ya pembahasannya soal mermut menyapih anaknya pada usia beberapa hari terus setelah itu setelah mermut disapih oh mermut langsung induknya ya jadi begini ya mermut itu ya begitu mermut melahirkan itu langsung bisa dikawinkan ya jadi seperti itu terus pembahasan selanjutnya setelah mermut itu disapih hitungannya dari lahir sampai dengan bisa produksi atau bisa siap hamil lagi itu berapa bulan jadi ini jantan dan betina itu ada perbedaannya yang pertama untuk betina betina ini juga ada dua versi ya versi yang pertama itu mengatakan empat bulan udah bisa hamil untuk betina kalau versi yang kedua mengatakan 6-8 bulan baru bisa produksi untuk mermut betina jadi kalau saya ambil rata-rata itu ya mermut eh dari lahir sampai dengan produksi itu antara 4-6-7 bulanan sih kalau menurut saya karena saya sendiri belum pernah melakukan riset atau penelitian atau tak tanggali sendiri itu belum pernah ya jadi ini informasi ini berdasarkan pengalaman teman-teman dan juga yang saya baca kalau adik saya itu katanya pernah ngecek itu empat bulan udah udah bisa hamil udah mau kawin ya katanya cuma saya belum pernah riset sendiri jadi bisa disimpulkan sendiri kira-kira berapa bulan tapi kalau feeling saya sih 6 bulan itu melahirkan ya jadi mungkin kawin bisa jadi empat bulan udah kawin jadi 6 bulan itu udah melahirkan seperti itu kemungkinannya ya soalnya biasanya beda mermut itu beda masa pubernya atau masa biranya itu beda ada yang 6 bulan baru birai juga ada hampir mirip sama kelinci ya jadi kelinci itu ada yang sampai 9 bulan baru birai ada yang 7 bulan udah birai-birai itu maksudnya udah mau kawin seperti itu ya jadi beda-beda ya setiap mermut itu tapi rata-rata ya antara 4-8 bulan seperti seperti itu aja ya kurang lebihnya jadi setelah mermut itu dibuahi atau setelah kawin itu ya masa hamilnya itu seperti kembali lagi seperti awal masa hamilnya itu dua bulan sampai dua bulan atau 68 hari jadi 6 kalau dua bulan itu kan 60 hari jadi 60 hari atau 68 hari sekitar seperti itu ya usia kehamilan mermut usia kandungan mermut kurang lebihnya segitu terus tadi kan untuk yang betina ya betina sampai siap produksi itu usia 4-8 bulan lah taruh seperti itu ya kalau untuk jantan itu usianya dari enam enam bulan sampai 8 bulan seinget saya kalau jantan cuman oh usia muda usia empat bulanan itu dia udah udah menunjukkan sikap agresifnya itu maksudnya agresif itu udah mulai ibaratnya ayam udah mulai berkokok seperti itu ya udah mulai respon sama betina tapi mulai aktifnya aktif banget itu aktif kawin itu usia enam sampai 8 bulan kalau nggak salah seinget saya kalau jantannya itu usianya lebih lebih dewasa pematangan birahinya itu lebih dewasa kalau untuk mermut jantan ya terus yang terakhir usia mermut ya setelah tadi dari awal usia kandungan terus usianya peh jumlah anak terus usia apa usia siap produksi seperti itu sekarang usia maksimal atau umur mermut itu sampai berapa tahun gitu ya jadi usia mermut itu juga ada dua ada banyak pendapat sih enggak cuma dua pendapat cuman saya ambil yang paling sering jadi pembahasan atau yang ya pendapat terbanyak lah seperti itu ya pendapat pertama itu kalau di alam liar itu antara satu sampai empat tahun usia mermut itu kenapa seperti itu dikarenakan mermut ini kan salah satu hewan yang mudah dimangsa atau hewan-hewan yang konsumsi ya ibaratnya jadi apa ya pakan utama dari beberapa banyak predator ya jadi usia mermut itu di alam liar enggak lama karena memang kadang-kadang baru satu tahun udah dimakan apa seperti itu ya tapi kalau dipelihara dengan baik usia mermut itu bisa sampai lima sampai delapan tahun itu bisa sampai segitu terus menurut yang saya baca yang pernah ada itu di gue apa ya Neku ini gue nih what record apa ya rekor itu loh itu rekor-rekor dunia itu usia mermut tertua itu yang pernah ada tercatat usia 15 tahun ya sampai 15 tahun itu ada seperti itu jadi usia mermut itu lumayan lama ya lama banget sih sampai 15 tahun untuk sekelas usia mermut ya terhitung lama cuman rata-ratanya ya antara empat sampai elapan tahun ya taruhnya seperti itulah empat sampai elapan tahun tergantung perawatan juga ya kalau di alam liar ya usia 1 sampai 4 tahun itu dikarenakan memang dia mudah dimangsa ya terus dia itu jadi pakan atau jadi incaran predator-predator ya seperti itu makanya usianya tidak lama tapi kalau biasanya kalau di kandang atau dipelihara di budidaya itu karena pakannya terpenuhi terus keamanannya terjaga terus ditambah lagi eh banyak pakannya nutrisi ya nutrisinya bagus terus apanya ya perawatannya juga bagus biasanya usianya jauh lebih lama dibandingkan di alam liar seperti itu oke jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan tentang siklus mermut siklus hidup mermut jadi nanti kalau ada perbedaan pendapat ada atau ada informasi yang kurang tepat bisa ditambahkan atau ada informasi yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar kita diskusi bareng seputar siklus mermut seperti itu oke semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari bang Joni dan juga dari teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan yang sama tentang siklus hidup mermut Oke saya Anggar Yaldi undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap seluruh selamat menikmati selamat menikmati